Terima kasih, puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Budiwasa, karena hari ini persemian caci di Fakultas Ilmu Budaya, khususnya Universitas Budayana, sudah dapat dilaksanakan. Persemian caci ini diawali dengan adanya kerjasama antara Udayana dan pihak China pada tahun 2015, kemudian didukung dengan kerjasama antara Konjen dan Udayana juga di tahun 2019, dan direncanakan persemiannya sesungguhnya di awal tahun 2020. Hanya saja karena situasi kemudian di cancel, di postpone ya istilahnya, kemudian akhirnya kami rencanakan tanggal 30 Maret, kemudian akhirnya pada hari ini caci bisa dilaksanakan persemiannya. Nah, jadi caci ini didukung oleh Konjen China dan Duta Besar China, serta Peking University. Mereka berkolaborasi, memberikan dana kepada kami untuk membuat ofisnya, kemudian classroomnya, dan berbagai fasilitas buku-buku, dan termasuk gurunya juga untuk mengajar bahasa China. Fasilitas itu sudah kami laksanakan, dan sudah kami gunakan, dan sudah berjalan, ada 38 siswa yang ikut belajar bahasa Mandarin di Fakultas Ilmu Budaya. Sekarang baru satu semester, dan bahasa Mandarin akan kami tawarkan di setiap semester di Fakultas Ilmu Budaya. Kedepannya mudah-mudahan ada penelitian, atau kerjasama lain yang bisa kami wujudkan lagi untuk Fakultas Ilmu Budaya, untuk Fakultas-Fakultas di Udayana, dan serta Universitas Udayana. Terima kasih. Selama, untuk sampai hari ini belum ada kendala yang sangat signifikan, karena selama ini hubungan komunikasi kami ke pihak Konjen, ke pihak Duta Besar sangat bagus, sehingga apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami butuhkan pihak Konjen dan Duta Besar, selalu memberikan support. Tetapi memang karena situasi COVID-19 ini, memang agak tersendat sedikit, tapi tidak apa-apa, mungkin kedepannya kalau situasi COVID-19 ini sudah berlalu mungkin akan lebih baik lagi. Pure dari Fakultas Ilmu Budaya, dari prodi-prodi kami di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi, dengan adanya Merdeka Belajar ini, memungkinkan prodi-prodi lain di Fakultas-Fakultas lain di Universitas Udayana, ikut juga berkuliah bahasa Mandarin di sini. Untuk masyarakat umum, tidak. Karena ini kan hanya untuk mahasiswa. Mungkin nanti kalau kami buka kursus, mungkin masyarakat umum bisa. Ini karena mereka masuk di SKS mata kuliah mereka. Terima kasih telah menonton!